dia mengambil air di sendang derajat satu botol untuk dibawa pulang sesuai perkataan pria bertubuh kekar semalam ya selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang halo semuanya jumpa lagi dengan gua ipul dari mahasiswa siluman dan kali ini gua kembali dengan kisah mistis pendaki gunung jadi kali ini gua ada sebuah cerita dari vidi muhammad menceritakan tentang pengalaman restu jadi dia ini bermimpi ya dan dia disuruh untuk pendaki ke gunung lawu karena ada sebuah barang yang akan dititipkan padanya dari leluhur gunung lawu sehingga cerita akhirnya dia mendaki gunung lawu dan sampai walaupun ya banyak banget rintangannya dan saat dihargo dalam jadi dia ini bertemu dengan sosok pria yang mirip dengan pakaian kerajaan dan disitu dia diberikan sebuah benda yang tertutup kain putih dan dia disuruh untuk menguburkan benda itu dan katanya nanti dia akan mendapatkan sesuatu yang bisa mencukupi hidupnya bahkan sampai anak cucunya hmm kira-kira apa ya benda itu penasaran kan tapi sebelum kecerita gua mau ngenalin sesuatu nih ke kalian jadi ini tuh barang yang cocok banget buat kalian yang suka aktivitas di luar ruangan tapi tetep butuh pasokan sumber listrik namanya adalah Blue Tea AC60 Pembangkit Listrik Portable jadi seperti ini namanya ya ini tuh kayak sejenis powerbank tapi dengan kapasitas yang gude banget dengan kapasitas daya maksimalnya itu bisa sampai 1200 watt wah gokil gak tuh dan tentunya kita bisa bawa kemana aja karena bentuknya yang memang kecil dan juga ringan ya cocok banget lah buat dibawa saat camping Blue Tea AC60 memiliki ukuran dengan panjang 29 cm lebar 20,5 cm dan tinggi 23,4 cm dengan berat 9 kg jadi sangat ringan dan bisa ditenteng menggunakan satu tangan saja saat dinyalakan alat ini gak berisik cuy jadi aman banget sih buat yang suka kesunyian tapi walaupun ukurannya kecil eh jangan salah Blue Tea AC60 ini bisa digunakan untuk menyalakan berbagai macam peralatan listrik bahkan yang membutuhkan daya besar sekalipun ya seperti kulkas pemanggang listrik blender kipas laptop dan banyak lagi lah kalian juga gak usah khawatir alat ini bakalan cepet rusak kalau dibawa ke tempat-tempat yang basah ataupun berdebu karena Blue Tea AC60 ini merupakan listrik portable dengan rating IP65 pertama di dunia jadi udah otomatis banget lah udah tahan air dan juga tahan debu bahannya kokoh tahan banting dan pastinya sangat awet dan yang keren lagi jadi Blue Tea AC60 ini kayak punya outlet output yang sangat lengkap tersedia 7 output yaitu ada 2 output AC 1 output DC 12v 2 port USB A dan 1 port USB C dan bahkan tersedia untuk output wireless charging wah pokoknya lengkap banget deh cuy udah lah gak usah bingung-bingung lagi nih kalau bawa HP pasti udah gak bakalan kehabisan baterai lah pengisian dayanya Blue Tea AC60 ini ada 4 cara yang bisa kita gunakan seperti input AC, panel surya, dari mobil, dan juga dari aki walaupun kapasitasnya cukup besar ternyata untuk pengisian dayanya gak memakan waktu yang lama cuy karena ada fitur pengisian daya turbo jadi hanya butuh waktu 1 jam doang dengan pengisian daya AC Blue Tea AC60 ini udah penuh 100% eh dan gak cuy ya ibaratnya kita tinggal boker, mandi, makan, push rank udah siap tuh korbank terus tinggal berangkat gak usah nunggu semaleman jadinya sedangkan untuk pengisian daya menggunakan panel surya dan mobil cuma butuh waktu 2,5 jam sampai 3 jam aja Blue Tea AC60 ini juga dilengkapi dengan layar monitor yang saat modern jadi kita dapat memantau pemakaian dari alat ini dan juga kita dapat mengontrol dan memonitor melalui aplikasi Blue Tea di HP ya jadi sangat memudahkan bagi kaum-kaum mageran seperti kalian ini nih dan Blue Tea AC60 juga terdapat senter yang dapat digunakan jika kondisi gelap dan butuh penerangan ya jadi gak perlu repot-repot colokin lampu atau nyari senter dulu gak bikin ribet lah pokoknya dan tau gak cuy jadi Blue Tea AC60 ini memiliki garansi 6 tahun eh dan gak tuh lama banget kan kenapa Blue Tea berani garansinya lama? ayo ya karena Blue Tea AC60 menggunakan baterai live IO4 yang merupakan baterai premium dengan masa pakai sampai 10 tahun gokil gak tuh? jadi udah terjamin kualitasnya bukan kaleng-kaleng nah selain itu Blue Tea AC60 juga bisa digunakan di rumah sebagai listrik cadangan kalau pas mati lampu ya biar HP atau WFT kalian tetap nyala jadi gak ada alasan lah buat kalian kalau gak beli misalkan lu orang introvert lah yang gak suka keluar rumah lah gak ada alasan dan bagi yang tertarik kalian bisa langsung aja cek barangnya di link yang ada di deskripsi ya oke langsung saja kita balik ke ceritanya gunakan earphone mu cari posisi nyaman dan selamat mendengarkan udah beberapa minggu terakhir Restu selalu dibayang-bayangi sosok pria bertubuh kekar dan berpakaian kerajaan sosok pria itu seringkali muncul di dalam tidurnya bahkan ketika dia sedang melakukan wirid di malam hari pun bayangan pria itu sesekali muncul Restu itu gak tau siapa sosok pria itu dan dia tidak menanggapi terlalu serius mungkin bisa jadi pria itu adalah leluhurnya jadi waktu dia berusia 29 tahun dan sudah dikaruneai satu anak laki-laki dengan berdagang dia bisa mencukupi kebutuhan keluarganya sosok pria itu terus menerus muncul dalam ingatan Restu hingga pada suatu ketika sosok itu kembali datang menemui Restu dalam mimpinya saat itu Restu sedang melakukan kegiatan rutinitas di situs makam yang ada di daerahnya setelah acara selesai dia duduk-duduk bersama teman-temannya dan disitu mereka terlibat obrolan yang cukup panjang membahas tentang sejarah dan adat budaya kerajaan hingga tidak terasa hari sudah tengah malam kegiatan seperti itu sudah biasa dilakukan karena memang Restu adalah orang yang masih memegang teguh adat dan budaya karena sudah tengah malam dia memilih untuk menginap di situs makam tersebut untuk menunggu subuh disitu dia bersama beberapa teman lainnya dan di dalam tidurnya lagi-lagi Restu didatangi sosok pria bertubuh kekar bermahkota emas dan berpakaian khas kerajaan ya atau istilahnya Mahabusana Raja Kaputran dengan gagah pria itu mendatangi Restu dan mengucapkan kalimat dengan bahasa Jawa yang artinya aku tunggu kedatanganmu di gunung lau ada yang ingin aku titipkan padamu belum sempat Restu bertanya orang itu sudah lekas pergi disini Restu memikirkan perkataan pria itu apa yang dimaksud orang itu kenapa dia menunggu ku di gunung lau ya belum sempat menemukan jawaban terdengar suara Afnan membangunkan Restu dari tidurnya setelah bangun dia lekas mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat subuh setelah itu dia lanjut duduk di teras depan bersama Afnan pak aku tadi mimpi aneh mimpi aneh banget mimpi apa jadi ada pria berpakaian kerajaan terus nyuruh saya ke gunung lau Afnan sedikit terkejut lalu dia menanyakan sosok pria yang ada dalam mimpi Restu dengan rinci pria siapa yang kamu maksud kurang tahu pak dia berbadan gempal pakaiannya mahabusana raja kaputran gitu loh apa yang disampaikan orang itu aku disuruh ke gunung lau katanya ada yang mau dititipin sebelumnya kamu pernah ketemu sama orang itu belum pak tapi aku sering mimpi melihat orang itu dan baru kali ini dia ngomong langsung bisa jadi itu amanah gak ada salahnya kalau kamu pergi kesana tapi kalau kamu gak mau juga gak apa-apa tapi amanah itu kalau dijalankan bisa jadi barokah loh sempat terlintas ingin menjalankan amanah itu tapi dia tidak mau gegabah karena perjalanan ke gunung lau tidaklah dekat mengingat hari sudah menjelang pagi Restu dan Afnan meninggalkan situs makam tersebut untuk pulang semenjak itu sosok pria berpakaian kerajaan lebih sering terbayang-bayang seakan dia memberi syarat agar Restu datang ke gunung lau jadi beberapa hari setelah itu Restu membicarakan hal ini kepada istrinya untuk meminta pendapat istrinya yang tidak mengerti banyak akan hal seperti itu menyarankan Restu agar minta pendapat pada Afnan karena mungkin dia lebih tahu tentang hal semacam itu Afnan adalah teman spiritual Restu tapi dia lebih tua 3 tahun dari Restu singkatnya pergilah Restu ke rumah Afnan setelah 5 menit berkendara sampai lah dia disana kemudian mereka berdua duduk di ruang tamu sambil menikmati hidangan kopi hangat tumben pak sore-sore datang ke rumah ada apa ada hal penting gini loh pak prihal yang dimakam malam itu aku terus terbayang-bayang sama orangnya walah aku kan udah pernah bilang kalau mungkin itu amanat dari leluhur jadi kalau kamu mau ya berangkat aja kesana kalau enggak juga enggak apa-apa nah itu dia pak aku pengen kesana tapi masalahnya aku belum pernah kesana sebelumnya udah tenang aja kalau memang ada niat pasti ada petunjuk wiridmu jangan sampai putus dan jangan lupa minta petunjuk sama yang di atas semua kembali ke dirimu sendiri kira-kira sampean mau enggak kesana sama saya waduh yang diminta kesana kamu bukan aku lagian dirumah juga lagi banyak kerjaan restu semakin dibuat bingung dengan keadaan ini lalu mereka lanjut membicarakan hal lain dan menjelang mahrib restu pamit untuk pulang sebelum pulang Afnan sempat berpesan kepada restu kalau kamu memang ingin tahu siapa pria itu pergilah ke gunung lawu insyaallah niat baik niat baik akan membuahkan hasil yang baik mengingat perkataan Afnan itu restu membulatkan tekat untuk pergi ke gunung lawu meskipun sebelumnya dia belum pernah kesana tapi tidak apalah sekalian dia ingin soan pada leluhur tanah jawa yang dipercaya moksa di gunung lawu sesampainya di rumah dia membicarakan hal itu pada istrinya lagi meskipun awalnya sempat mencegah akhirnya istrinya pun mendukung keinginan restu untuk pergi ke gunung lawu malam harinya restu bermimpi aneh lagi jadi tiba-tiba saja dia berada di sebuah tempat yang sangat asing jadi tempatnya ini banyak bebatuan dan disitu dia berjalan menyusuri jalan yang bebatuan ini dan gak lama kemudian sampailah dia di sebuah tempat yang cukup luas banyak rumputan hijau dan udaranya sangat sejuk tak jauh dari tempat itu terlihat ada sebuah goa yang tidak begitu dalam dan juga terdapat sumber mata air karena merasa haus restu pergi ke sumber itu untuk minum airnya dan setelah minum beberapa deguk air pandangannya tertuju ke sebuah tempat yang disana sangat ramai oleh orang yang sedang lalu-lalang restu meninggalkan sumber mata air dan berjalan menuju kekeramaian tersebut tapi belum sampai disana dia terbangun dan merasakan gerah di seluruh tubuhnya nafasnya tidak beraturan dan nyeri di bagian lutut seakan-akan dia telah melakukan berjalanan yang sangat jauh dia segera bangun dari tempat tidur untuk meminum segelas air terlihat waktu itu menunjukkan pukul setengah tiga dini hari karena sudah terlanjur bangun dia mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat sunnah sekalian menunggu waktu subuh dua hari kemudian restu mencari informasi tentang gunung lawu pada teman sekolahnya dulu yang kebetulan dia aktif di dunia pendakian sebut saja dia adalah hendra setelah menceritakan tentang tujuannya ke gunung lawu itu dia mengajak hendra untuk mengantarkannya tapi hendra tak bisa karena dia takut kalau harus berurusan dengan hal mistis seperti itu hendra memberi saran kalau mau ke gunung lawu lebih baik via cemoro sewu saja selain karena jalurnya dominan ramai disana juga banyak warung yang bisa digunakan untuk istirahat dan juga makan okelah karena memang hendra tak bisa mengantarkan restu pun tidak bisa memaksa lagi pula ini adalah kepentingan restu sendiri dia berterima kasih kepada hendra karena karena sudah memberikan informasi terkait pendakian di gunung lawu singkat cerita dengan segala perbekalan dia berangkat ke gunung lawu berkendara motor sebelum berangkat dia sempat menemui Afnan untuk memberitahukan keberangkatannya dan juga tak lupa berpamitan kepada istrinya di perjalanan tiba-tiba restu merasa ada sesuatu yang janggal tapi tidak tahu apa jadi tiba-tiba dia merasa gelisah setelah berkendara kurang lebih 2 jam sampailah dia di kabupaten blora tepatnya di daerah cepu dan ketika sedang enak-enaknya berkendara tidak ada angin tidak ada hujan tiba-tiba aduh suri banget nih cuy akhir-akhir ini di tempat gue emang lagi sering makan mati listrik kadang bisa sampai 4 jam baru nyala dan seringnya itu pas gue lagi record kayak gini aneh gak sih apa jangan-jangan ini ulah makhluk halus ya ya semoga sih bukan tapi jujur ini problem banget sih buat kita kalau lagi ngedit atau record terus mati listrik kayak mana gitu tapi untungnya gue baru aja nih dapet kiriman powerbank raksasa yaitu booty oke langsung kita coba aja kali ya pertama kita hidupin dulu gampang banget tinggal pencet aja tombol powernya ternyata nah udah nyala ya indikatornya juga udah muncul kan ada sisa baterai daya output daya input dan lain sebagainya oh iya di bluetooth ini juga udah dilengkapi lampu center jadi kalau gelap tinggal nyalain aja gak perlu repot-repot kayaknya di center atau nyari lilin dan lain sebagainya lah hmm lumayan terang dan lumayan ngebantu banget sih ini oke selanjutnya kita mau nyalain beberapa barang ya seperti laptop dan lain-lain jadi gue pake stop kontak dan gue colokin ke output AC nya ya udah nyala ya lalu next kita coba buat nge-charge laptop yang biasa gue pake buat ngedit maupun record ya bisa diliat ya sisa baterainya nah dan ini setelah dicolok statusnya sedang mengisi lighting oke laptop oke selanjutnya kita nyalain kipas angin nih karena kalau gak ada kipas bakalan gerah banget cuy ini udah muter ya kipasnya anginnya juga gude banget oh iya di bluti ini juga ada fitur yang bikin gue sedikit merinding cuy jadi gue cuma naruh hp diatasnya gini tau-tau udah ngisi aja cuy padahal gak nyolokin aneh kan jadi ternyata bluti ini ada fitur wireless charging yang sugoi banget bisa diliat kan nge-charge dengan sempurna ibaratnya kayak mengisi tapi tanpa menyentuh anjay oke dan setelah gue riset ternyata bluti ini emang lagi rame banget kalau di indo lagi naik down lah dan salah satunya yang bikin gue cukup mess bluti ini gak berisik cuy jadi awalnya gue pikir kan karena ya ini kan power station yang cukup gede kan dayanya gue kira dia bakalan berisik tapi ternyata enggak cuy dan setelah gue coba aman-aman aja sih buat yang kepo dan mau coba langsung aja cek link di deskripsi ya karena itu official resminya dari bluti oke kita lanjut ke ceritanya hmm sampai mana ya tadi bentar-bentar ketika sedang enak-enaknya berkendara tidak ada angin tidak ada hujan tiba-tiba dia hampir jatuh dari motor jadi motor yang dikendarainya tiba-tiba langsung oleng begitu saja tapi untungnya dia enggak sempat terjatuh dan waktu itu juga enggak ada kendaraan lain di sekitarnya kalau ada mungkin dia sudah di kendaraan lain dia segera menepi ke pinggir jalan dan memeriksa motornya barangkali ada kerusakan dan ternyata ban belakang motornya pecah dan tidak bisa digunakan untuk jalan lagi disini restu ini merasa heran ya karena sejak berkendara tadi dia tidak mendengarkan ada suara ban meletus tapi kok tiba-tiba saja ban motornya meletus kan aneh ya dengan terpaksa dia mendorong motornya dan beruntungnya gak jauh disitu ada sebuah bengkel motor jadi dia itu minta sama montirnya untuk menambal bannya tapi kata montirnya ini tidak bisa ditambal karena sudah sobek luar dalam akhirnya terpaksa dia harus ganti ban baru beberapa kilometer berkendara dia masuk melewati hutan dan di hutan itu restu mendapatkan keanehan lagi jadi restu yang waktu itu sedang fokus berkendara tiba-tiba saja di depan ada mobil truk yang melaju sangat kencang mendahului mobil di depannya dan truk itu hampir saja menabrak restu melihat truk itu yang melaju sangat kencang restu langsung banting setir ke arah kiri hingga dia keluar dari jalan disini restu sempat emosi sama pengendara truk itu emang gak ngeliat apa ya kalau disini ada motor menjelonong gitu aja gak pake bunyiin klakson pula dilihat ke belakang truk itu masih melaju dengan kencang akhirnya ya sudahlah mau siapa lagi dia lanjut berkendara lagi dan beberapa meter kemudian dari belakang ada mobil sedan yang melaju sangat kencang mendahului restu dan mobil ini hampir menabraknya dari belakang menyadari mobil itu restu banting setir lagi ke arah kiri jalan hingga dia ini hampir jatuh karena rem mendadak ini mobil pada ngapain sih kok gini semua apa emang disini pengendaranya pada ngawur gini ya gumam restu sambil sedikit agak kesal dia menganggap seperti itu karena mungkin ini di dalam hutan jadi pengendara lain mengemudinya itu kebut-kebutan dia lanjut berkendara tapi kali ini dengan sangat pelan dan sangat berhati-hati takutnya ada kendaraan yang seperti tadi setelah beberapa meter berkendara kejadian yang sama terulang lagi ini sudah yang ketiga kalinya dan kali ini semakin parah sih jadi di depan ada sebuah truk kontainer yang melaju cukup kencang nah truk semacam kontainer itu kan biasanya kalau di jalan raya selalu ambil jalur tengah kan kontainer itu melaju di tengah jalan dan ketika bersimpangan dengan restu truk itu tiba-tiba seperti menyosor ke arah restu seakan-akan kontainer itu sengaja mau menabrak restu beberapa kali restu sudah membunyakan klakson tapi sepertinya pengemul di kontainer itu tidak mendengarkan atau mungkin tidak tahu dia banting setir lagi ke tepi jalan dan kali ini dia berhenti dulu untuk berpikir kok aku dibuat kayak gini ya jadi seakan-akan ada yang ingin mencelakakan restu dalam perjalanan kali ini lanjut berkendara lagi dengan super hati-hati dan waspada sama semua kendaraan yang melintas di jalan itu sambil berkendara dia merasa gelisah dan juga bimbang antara lanjut atau tidak beberapa meter kemudian terlihat di depan ada beberapa rumah warga yang menandakan dia sudah keluar dari hutan tak lama terlihat ada sebuah mushola di sebelah kanan jalan dia memutuskan untuk mampir dulu di mushola untuk menenangkan pikiran sekaligus menunggu waktu duhur disitu dia melakukan sholat sunnah sampai tiba waktu duhur dan dilanjut sholat berjamaah dengan warga setelah sholat dia ini memohon petunjuk kalaupun mengharuskan untuk melanjutkan perjalanan dia mohon perlindungan pada yang maha kuasa setelah berdoa itu pikirannya sudah sedikit tenang dan memutuskan untuk melanjutkan niatnya ke gunung lawu dia mengendarai motornya lagi dan kali ini keadaan sudah jauh berbeda kendaraan melintas tertib tidak seperti di hutan tadi dan setelah menempuh kurang lebih 2 jam perjalanan sampailah dia di pos pendakian gunung lawu via cemorosewu sesampainya disana dia menitipkan motornya di tempat parkir kemudian lanjut menuju ke pos pendakian untuk meminta izin kepada petugas restu mengatakan kalau niatnya mendaki ini untuk soan dan petugas pun memberikan izin mendaki hari ini juga setelah mendapatkan izin dia pergi ke warung untuk mengisi perut sambil menunggu makanan yang dia pesan dia memperhatikan keadaan luar warung yang tampak cukup banyak pendaki gunung terlihat juga ada beberapa orang yang berpakaian selain pendaki ya mungkin mereka adalah pendaki spiritual dengan tujuan yang sama dengan restu gak lama kemudian nasi sudah dihidangkan dia makan dengan lahapnya dan setelah sepiring nasi sudah dihabiskan dia ambil sepatang rokok kemudian dia segera memulai perjalanan dengan tujuan ke hargo dalem jadi hargo dalem adalah puncak kedua letaknya tidak jauh dari puncak hargo dumilah yang merupakan puncak tertinggi di gunung lau perjalanan dimulai sekitar jam 3 sore masuk ke dalam hutan sambil berjalan dia menikmati udara sejuk tempat ini yang tidak pernah dia rasakan di kampungnya dan saat itu dia membawa tas karir yang dia pinjem dari henra selangkah demi selangkah dia berjalan dan ada yang aneh dengan perjalanan ini jadi di sepanjang perjalanan itu terasa sangat ringan kayak gak ada capek sama sekali lah padahal kondisi jalurnya itu dominan menanjak dan bebatuan restu tidak berpikir ke hal yang mistis dulu ya mungkin saja dia masih belum capek ya karena baru saja dia mulai perjalanan singkat cerita sampelah di pos 2 disitu terlihat ada beberapa pendaki yang sedang istirahat dia berhenti dulu untuk menunaikan sholat asyar setelah selesai sholat dia lanjut jalan lagi lanjut berjalan dan perjalanan ini memang benar-benar aneh jadi selama perjalanan itu restu sama sekali gak merasa lelah bahkan merasa keluar keringat pun gak ada apalagi haus jadi seakan-akan jalan yang dilewatinya itu terasa datar padahal waktu itu jalannya menanjak dan bebatuan hingga seringkali dia berjalan mendahuli pendaki yang tanpa kelelahan di jalur dia terus berjalan pos demi pos dilewati hingga tidak terasa sampailah restu di area yang dinamakan sendang derajat dia sampai disitu tepat masuk waktu mahrib jadi waktu yang dibutuhkan restu dari pos sampai di sendang derajat ini ya mungkin hanya kurang lebih 3 jam ini benar-benar gak logis dalam kurung waktu sekitar 3 jam dia bisa sampai di sendang derajat padahal rata-rata waktu yang dibutuhkan pendaki adalah 4-6 jam kenapa bisa secepat itu karena setelah perjalanan dia tidak ada berhenti sama sekali dan tidak ada rasa capek entah karena memang fisiknya kuat atau bagaimana tapi yang jelas dia ini gak ada pengalaman pendaki sebelumnya jadi sendang derajat adalah sebuah tempat peristirahatan pendaki yang disitu terdapat sumber mata air dan tempat suci untuk mengirimkan doa pada leluhur terdapat juga sebuah goa yang tidak terlalu dalam dan di sendang derajat itu terlihat ada sebuah warung restu mampir dulu untuk menunaikan sholat sekalian ngopi dan dia pertanya kepada pemilik warung bu kalau mau ziarah dimana ya tempatnya oh itu mas ikutin jalan ini aja udah deket kok masnya bisa istirahat aja disini oh iya bu makasih restu berniat istirahat disini dan ziarah ke makam petilasan Prabu Brawijaya nanti malam saja lalu dia meletakkan tasnya di atas terpal yang memang sudah disediakan untuk pendaki untuk istirahat sehabis sisa dia berjalan menuju ke petilasan tersebut dan disana dia duduk bersilah untuk mengirim doa kepada sang Prabu dan juga mengirim doa pada para leluhur tanah Jawa yang dipercaya moksa di gunung lagu ini setelah selesai dengan semua itu dia kembali lagi ke warung tempat tadi istirahat disitu dia memesan kopi lagi dan menghabiskan sebatang rokok kemudian tertidur ketika terlelap tidur entah ini mimpi atau bagaimana yang jelas itu terasa sangat nyata di tempat itu dia didatangi sama sosok pria tua berjubah putih dan memintanya untuk masuk dalam goa yang letaknya tidak jauh dari warung dan sendang nak kamu sudah ditunggu akhirnya masuklah restu ke goa itu dan di dalam terlihat ada seseorang yang sedang duduk tegap bersilah dan samar-samar terlihat pria itu mengenakan pekan khas kerajaan persis dengan kejadian yang ada di dalam mimpi restu sebelumnya restu duduk bersilah di depan pria itu kemudian beliau berkata aku sudah lama menunggumu disini ada yang ingin aku titipkan maaf saya baru datang kesini orang itu memberi restu sesuatu yang dibungkus kain putih dan untuk isinya dia belum tahu kubur benda ini di sebuah tempat dengan kedalaman lima jengkal dimana saya akan mengubur benda ini pria itu memberitahukan sebuah tempat yang tidak bisa disebutkan disini tapi yang jelas tempatnya itu tidak jauh dari tempat tinggal restu dan restu tahu persis tempat itu setelah dikubur nanti kamu akan menemukan benda yang bisa diambil dan bisa digunakan untuk kebutuhan hidup hingga anak cucumu restu hanya mengangguk memahami dan mendengarkan pria itu berbicara lalu pria itu mengucapkan kata terakhir sebelum pulang dari sini bawalah air dari sumber buat bekal perjalanan pulang pria bertubuh kekar itu mengucapkan permisi dan berlahan menyusut hingga akhirnya hilang dari hadapan restu benda pemberian pria itu dia simpan di dalam kaosnya dan ketika dia akan berdiri untuk keluar dari gua tiba-tiba dia terbangun dan posisinya dia berada di warung yang sebelumnya dia gunakan untuk istirahat loh mimpi tuh tapi kok rasanya kayak beneran ya masih dalam posisi rebahan tiba-tiba terasa ada yang mengganjal di tengkuknya dan setelah dilihat ternyata di atas rangsel yang sebelumnya dia gunakan sebagai bantal terdapat bungkusan kain putih yang tidak lain adalah pemberian dari pria tadi wah berarti tadi bukan mimpi ya buktinya benda ini beneran ada disini rastu memasukkan benda itu ke dalam tas dan terlihat waktu itu sudah menunjukkan pukul tiga dini hari setelah dimasukkan dia sudah tidak bisa tidur lagi kemudian dia pesan segelas kopi sekalian menunggu subuh sambil menunggu subuh dia berbincang dengan pendaki gunung yang juga sedang istirahat di warung itu singkat cerita hari sudah pagi dia berencana untuk kembali turun sebelum turun dia mengambil air di sendang derajat satu botol untuk dibawa pulang sesuai perkataan pria bertubuh kekar semalam perjalanan turun masih terasa sama seperti naik kemarin dia tidak merasakan lelah sama sekali bahkan haus pun tidak hingga dia sampai kembali di pos pendakian sekitar jam 9 pagi sesampainya di pos pendakian dia makan di warung yang kemarin setelah itu dia ambil motor di tempat parkir dan berkendara pulang di perjalanan pulang tidak ada kendala apapun seperti kemarin hingga sampai kembali di rumah sekitar pukul 2 siang dan sesampainya di rumah istrinya bertanya kepada restu kau udah pulang mas gak jadi ya ke gunung lawu udah dek setelah turun aku langsung pulang oh iya ini ada air dari gunung lawu tadi pagi afnan kesini nanyain kamu mas dan aku bilang kamu belum pulang kayaknya penting banget deh yaudah nanti aku ke rumahnya afnan restu meletakkan tasnya di dalam kamar din menyimpan bungkusan kain putih itu di dalam lemari setelah itu dia istirahat malam harinya dia ambil bungkusan kain itu dan karena penasaran dia coba melihat apa yang ada di dalam bungkusan tersebut ternyata setelah dibuka itu adalah sebuah besi baja tua yang mirip keris gitulah tapi setelah diperhatikan lebih jelas lagi sepertinya ini bukan keris tapi lebih mirip kayak ujung tombak setelah isya dia pamit pada istrinya untuk pergi ke rumah afnan dia pergi dengan membawa besi tua itu dan sesampainya disana dia memberitahu afnan kalau dia diberi benda ini dan disuruh menguburnya di sebuah tempat afnan membuka bungkusan itu dan dia mengamati dengan sangat teliti kamu dapat benda ini dari mana pak jadi ada pria bertubuh kekar yang memberikan pria yang sering muncul dalam mimpimu itu betul pak menurut sampeyan ini benda apa ya pak ini adalah besi yang amat tua kemungkinan ini adalah ujung tombak yang ada di pikiran restu ternyata sama dengan apa yang dipikirkan oleh afnan lalu restu minta tolong ke afnan untuk menemaninya mengubur benda ini karena kalau harus menguburnya sendiri dia tidak berani takutnya nanti dilihat orang sedang melakukan kriminal dan segala macam tanpa tanpa keberatan afnan mau membantu lalu dia bercerita bahwasannya semalam afnan bermimpi tentang restu jadi di dalam mimpinya itu dia sedang berkendara motor dengan restu dan ketika sedang asyik berkendara tiba-tiba ada sekumpal asap hitam yang menutupi perjalanan mereka hingga mereka tidak bisa melihat jalan yang dilaluinya tapi beruntungnya di dalam asap hitam itu tiba-tiba muncul cahaya terang dan membantu penglihatan mereka mendengar itu sepotan restu teringat dengan kejadian yang hampir membuat dia celaka di perjalanan menuju ke gunung lawu dan dia menceritakan tentang kejadian di hutan itu pada afnan subhanallah jadi perjalanan itu memang ada yang sengaja menghalangi apa tapi dia kalah sama niatmu sepulang dari lawu itu sebenarnya ada juga yang mau menyelakain tapi benda ini secara tidak sengaja langsung membuat mereka takut besok sore restu dan afnan pergi ke sebuah tempat dimana mereka akan mengubur benda itu sebuah tempat yang cukup jauh dari permukiman warga dan disana terdapat gundukan tanah besar sementara restu menggali di dekat gundukan tanah itu afnan menunggunya dengan jarak sekitar 10 meter setelah menggali tanah sedalam lima jengkal terasa cangkulnya restu seperti mengenai sesuatu restu melihatnya dan ternyata di tanah yang dia gali itu ada semacam kotak hitam yang setiap sisinya berwarna kuning emas restu membersihkannya dengan tangan dan benar itu adalah sebuah kotak dengan emas di setiap sisinya restu sangat gemetar memegang kotak itu dan dia beranggapan kalau di dalam kotak ini adalah emas atau mungkin uang tapi dia tidak berani mengambil kotak itu mantaran kalau memang di dalam kotak ini adalah emas atau uang apa kata tetangga kalau tiba-tiba dia punya semua itu dia meletakkan besi tua beserta bungkusnya itu di atas kotak kemudian dikubur dia juga tidak mengatakan tentang kotak itu pada Afnan karena menurutnya itu privasi setelah mengubur itu mereka kembali pulang dan restu memberitahu tentang kotak itu pada istrinya istrinya yang tak tahu banyak tentang hal itu hanya mengikuti apa yang sudah menjadi keputusan dari restu lagi pula tanpa semua itu juga mereka masih bisa mencukupi kebutuhan hidup biarlah dia mencari uang dengan caranya sendiri hari berganti hari hingga tiba suatu ketika restu butuh biaya untuk anaknya masuk sekolah baru dan untuk istrinya yang akan melahirkan anak kedua lalu terlintas di pikiran tentang kotak itu karena memang sedang butuh dana untuk semua ini dia berniat mengambil beberapa saja di kotak itu yang penting cukup tak lupa dia meminta persetujuan dari istrinya dan istrinya menurut saja dia datang ke rumah Afnan dan baru menceritakan tentang kotak itu menurut Afnan kotak itu pastinya sudah tidak ada karena itu sifatnya gaib jadi itu hanya bisa didapatkan saat itu juga tapi tidak ada salahnya kan kalau dicoba pikir restu waktu itu akhirnya pergilah dia ke tempat dimana dia menguburkan bungkusan kain putih sesampainya disana dia sudah sedikit lupa dengan titik galiannya tapi ada sesuatu yang membuatnya ingat yaitu di dekat gundukan tanah dia menggali tanah di titik yang dia ingat tapi disitu restu tidak menemukan apapun karena mungkin tempatnya ini berbeda dia menggali lagi di tempat lain dan hasilnya tetap saja tidak ada mungkin sampai lima kali dia menggali di tempat yang berbeda dan hasilnya tetap menihil afnan memberitahu restu kalau kotak itu memang sudah tidak ada itu sifatnya gaib dan benda gaib letaknya bisa berpindah berhubung waktu itu restu tidak mengambilnya jadi benda itu sekarang sudah berpindah ke tempat lain yang tidak tahu keberadaannya restu kembali pulang dengan lemas dan menganggap mungkin ini bukan rejekinya mengetahui kalau restu sedang butuh dana afnan meminjamkan tabungannya untuk restu dan memintanya untuk melupakan tentang kotak itu yang penting restu sudah menjalankan amanah dari gunung lawu dengan baik dan satu lagi jika sudah ada restu harus mengembalikan uang yang dia pinjam dari afnan ya mungkin seperti itu cerita dari restu ketika mendaki di gunung lawu karena mendapatkan panggilan dari leluhur jadi singkatnya restu ini bermimpi ya dapat sebuah wejangan kalau dia itu disuruh mendaki ke gunung lawu katanya ada sebuah benda yang akan dititipkan kepadanya dan akhirnya dia mendaki namun dia mendapatkan banyak gangguan ketika di perjalanan yaitu ketika di hutan tapi akhirnya dia berhasil melewati itu dan dia akhirnya mendaki dengan tujuan ke hargo dalam untuk sowan dan setelah sampai disana dia sembah tertidur dan dia juga bermimpi bertemu dengan sosok yang berpakaian seperti kerajaan lalu dikasih sebuah bungkusan kain putih dan kain putih itu ternyata adalah sebuah ujung tombak kemudian pria itu memberikan wasiat pada restu untuk menguburkan benda itu ke dalam sebuah tempat yang gak jauh dari rumahnya restu setelah restu menggali lima jengkal dia mendapati ada sebuah kotak yang ternyata itu kotaknya kotak emas dan mungkin itu yang dimaksud dari pria itu jadi kotak emas itu katanya bisa mencukupi kehidupan restu sampai ke anak cucunya mungkin semacam kayak harta karun gitu lah tapi disitu restu masih belum mengambilnya ya jadi dia masih berpendapat kalau ya mungkin pendapatannya itu masih cukup untuk menghidupi dia dan anak istrinya kemudian akhirnya dia pulang dan ya meninggalkan begitu saja tapi setelah beberapa saat waktu anaknya mau masuk sekolah baru dan juga istrinya mau melahirkan restu ini kan butuh dana akhirnya dia kepikiran tuh sama sih kotak emas itu dan restu kembali lagi ke tempat yang sama untuk membuka dan ya mungkin dia pikirnya kayak mengambil sebagian saja yang penting cukup tapi ternyata pas dia gali itu udah gak ada dan menurut Afnan salah satu temannya katanya kalau memang benda gaib ya harus diambil saat itu juga kalau enggak ya mungkin bisa hilang gitu atau mungkin berpindah-pindah tempat karena ratu sedang butuh akhirnya dia dipinjamkan oleh Afnan dan akhirnya cerita pun selesai ya mungkin segitu saja ya kalau dari gua pas saya ataupun tidak kembali ke pribadi masing-masing anggap saja ini sebagai penambah cerita horor kalian dan buat kalian yang tertarik dengan produk Bluti itu bisa cek di link yang ada di deskripsi ya kemudian kalau kalian yang punya cerita mistis cerita horor ataupun cerita pendakian atau cerita apapun bebas boleh banget kirimkan ke email kami yang ada di deskripsi atau juga via DM di Instagram at mahasiswasi iluman ya barangkali kisah-kisah kalian akan bermanfaat untuk orang-orang lain sekian dari gua ipul kurang lebihnya gua mohon maaf salam lestari mahasiswa siluman selamat menikmati selamat menikmati